Bos, sebentar lagi kita udah mau sampai Tapi bandara tempat tujuan masih belum ada jawaban Dari kapan nanti kontaknya? Eh, Bon, ini kira sekalian mau beli kopi nggak? Boleh deh, Din, sekalian beliin Pak Noh juga Tadi kan dia bilang belum ngopi Oh, oke deh, tapi mau beli di mana nih? Markov baru apakah budih? Mana yang duluan aja nanti, Din Ya, wis, kalau gitu Iya, ini nggak apa-apa kan, Bon? Kita patroli semuanya Ya, nggak apa-apa lah, Din, malah bagus Komplek jadi makin aman Tapi takutnya kalau Pak Arti ngeliat pos ronda nggak ada orang Nanti dimarahin lagi Enggak lah, dia pasti setuju kok Biasanya kan kalau kita di pos ronda terus dia dateng Dia pasti nanya kan, kok nggak patroli? Nah, sekarang pasti dia setuju deh, Din Oh Eh, Pak Erti Jadi pos ronda nggak ada yang jagain ya? Ngagetin aja sih, Pak Ngagetin? Berarti pos ronda nggak ada yang jaga dong ya? Ya, nggak ada, Pak Terus nanti kalau pos ronda ada yang nyuri gimana? Saya nggak mau loh Ngeluarin anggaran buat pos ronda doang Semua anggaran yang udah di tangan Pak Arti juga nggak bakalan keluar kan, Pak? Eh, maksud kamu apa, Bon? Buktinya, anggaran tahun baruan aja waktu itu nggak keluar Untung si Balak punya strategi Jadi mau nggak mau keluar juga tuh anggaran kan? Eh, Anu, itu Ah, udah, sekarang deh, lanjut patroli Nggak usah sosokan kritik saya Eh, lagian sih masing-masing aja Ayo lah, Bon, lanjut Eh, 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 mau kemana? Tapi Pak Erti beneran patroli, kan? Eh, kalau nggak percaya, puterin komplek aja Nanti pasti ketemu kok Eh, yaudahlah sana, lanjut patroli Aduh Gimana ya nasi peta harta Ana? Ana jadi kepikiran lagi Hmm, Mr. X udah berhasil belum ya? Udah lumayan lama juga soalnya dari peta itu hilang Kalau sampai dia berhasil Gawat nih Ana, gawat Oh, bos disini ternyata Ayo, Jaka Gimana nih nasi peta Ana? Tiba-tiba Ana keingetan Eh, eh, udah Ikhlasin aja, bos Enak aja, Ante, kalau ngomong ya Peta itu Ana bolanya dapet dari lelang, Jaka Dan nggak semua orang tahu Ya, terus gimana? Ante harus tanggung jawab pokoknya Eh, kenapa jadi salah saya, bos? Ya, kan karena Ante nggak bisa jagain rumah dengan baik waktu itu Karena itu, jadinya Mr. X masuk ke sini, kan? Dan ngambil peta harta itu, kan? Lagi kenapa nggak Ante lawannya aja sih? Mereka rame-rame, bos Saya kalah jumlah Eh, Ante aja itu mah yang lemah Kayak Ana dong Waktu dirampok, Ana lawan Kalau itu kan perampoknya pake pisau, bos Kalau Mr. X kan pake senjata api Sekali dor, bubar saya Alasan mulu, Ante Udah lah, sekarang Ante pergi dari sini Ana lagi pusing Bos Jangan, bos Ampun Ampun, bos Ampun Jangan Udah, Asana Ana nggak mau ngeliat Ante lagi Cepat pergi, Kak Ampun, bos Saya salah Maafin saya Buat berikutnya Saya pasti jaga rumah, bos Baik-baik Udah, eh Ana nggak percaya Buruan pergi Kalau nggak Ana telpon polisi, ya Eh Jangan dong, bos Ampun Ampun Loh, Wan Itu sejaga kenapa, Wan Mau mudik lagi Anggap, Pak, Ana Dia mau anak usir Tolong, Pak Bantu saya Supaya nggak diusir Saya akuin Saya salah Emang sebenarnya kenapa, sih, Wan Kok kamu mau ngusir jaka Emang dia salah apa Jadi begini, Pak, Nah Waktu kita keluar angkasa Ternyata Mr. X dan anak buahnya datang ke sini Dan dia berhasil ngambil peta rahasia anak Nah, si jaka yang tahu ada maling Tapi nggak dia lawan Tapi kan mereka bawa senjata api, bos Emang peta rahasia apa, sih, Wan Sampai segitunya kamu Itu tuh Peta harta peninggalan Tiga Kesatria, Pak, Nah Yang ada di bawah tanah di sebuah kota tertinggal Eh, Tiga Kesatria? Iya, Pak Bawah tanah kota tertinggal? Iya, Pak, Nah Emangnya itu beneran ada ya Bukannya cuma cerita legenda aja Beneran, Pak Waktu itu Ana nemu di dalam barang antik yang Ana beli Barang antik? Iya, Pak Jadi Habis Ana beli barang antik itu Rencananya mau Ana pajang di kamar Tapi tiba-tiba Keluar sebuah kertas Dari celah lubang di bawahnya Pas Ana buka kertasnya Itu kayak peta begitu Ada tulisan-tulisan Tapi bahasanya Ana gak ngerti Nah, akhirnya Ana foto-fotoin deh Niatnya mau Ana tanya ke temen Ana yang ahli sejarah Tapi karena kita menyelamatin bono yang diculik alien Akhirnya peta itu Ana sembunyiin Karena takut ada yang tahu Nah, sekarang peta itu malah hilang Gara-gara si jaka Loh, kok gara-gara saya, Bon? Hei, kalau AT yang ngejaga rumah Ana sepenuh hati Pasti gak bakal hilang, jaka Udah, udah, Wan, udah Kamu tenang dulu Semua gak sepenuhnya salah jaka, Wan Kata dia kan, Mr. X dan kawanannya bawa senjata api Kalau ngelawan, ya pasti bahayalah Tuh kan bener, Bos Bahaya Eh, T, diem dulu Ana lagi kesel nih Eh, Wan Kata kamu, peta itu udah sempet dipoto kan? Ya udah, Pak Noh Ya, berarti masih bisa dilihat dong, Wan, petanya Masalahnya, Ana cuma foto tulisan-tulisan yang ada di peta itu aja, Pak Ehm, terus, kenapa gak kamu kirim aja foto itu? Buat apa, Pak Noh? Ya, supaya temen kamu bisa terjemahin bahasa yang ada di peta itu, Wan Kalau emang bener bisa diterjemahkan, kita pasti jadi punya petunjuk, Wan Ayah, ya, ya Kok nengah kepikiran, ya? Ya udah, Wan Coba deh Kamu kirim ke temen kamu yang ahli sejarah Nanti saya bantu buat nyari harta itu Ehm, oke-oke deh Kalau gitu, Ana kirim sekarang aja lah Wah, ternyata Wan Sutri mau nyari harta karun, toh Dan Pak Noh mau ngantarin dia Enak aja Masa mereka mau kayak berduaan aja sih? Saya harus ikut lah Gak bisa dibiarin ini Oh gitu Aduh, ya udah Nanti kabarin anak aja ya secepatnya Oke, makasih ya Gimana, Wan? Oh, kalian mau kayak berduaan aja nih Gak ngajak-ngajak Eh, Pak RT Ngomong apa sih? Alah, gak usah pura-pura kamu, Wan Kalian mau nyari harta karun, kan? Saya ikut Bagian saya 40% Kalian masing-masing 30% aja Udah cukup kok itu? Aduh, siapa yang mau nyari harta karun? Salah denger kali Pokoknya gak mau tau ya Saya harus ikut Titek Eh, Pak RT Orang anak gak mau kemana-mana kok Iya, tadi Pak Noh mau lanjut patroli, kan? Eh, iya, Wan Iya, Wan Yaudah, ya, Wan Pak T, saya lanjutin patroli dulu ya Oh, iya, Pak Noh Ini, uang buat beli kopi Wah, makasih banyak, ya, Wan Mari, Pak RT Yaudah Pak RT, Ana masuk ya Ayo JK, masuk Loh, Pak Ana belum sampai, Bon Iya ya, muter kemana ya dia, Din Yaudah deh, kopinya taruh sini aja dulu Nanti kan pasti dia kesini tuh Nah, tuh Pak Ana tuh, Bon Dari mana, Pak? Tumai muternya lama Dari rumah Wan Sutri, Bon Oh, abis ngapain? Ada perlu lagi dia Pado, nih kopinya Itu, tadi ada salah paham antara Wan Sutri dan Jaka Salah paham gimana, Pak? Wan Sutri mau ngusir Jaka dari rumahnya Lah, emang kenapa? Eh, ada telpon Siapa nih malam-malam begini? Hah? Wan Sutri? Halo, Wan? Ayo, Bon, coba, Bon Tolong kasih HP-nya ke Pak Ana, Ana mau ngomong Oh, iya, iya, iya Pak Ana, ini Wan Sutri mau ngomong katanya Halo, Wan, ada apa? Pak Ana, besok kanterin Ana, ya Kemana, Wan? Kita berangkat ke kota tertinggal, Pak Teman Ana udah ngabarin, nih Perginya naik apa, Wan? Naik pesawat aja lah, biar cepet Ehm, tapi, kalau saya ngajak Udi sama Bono gimana, Wan? Ehm, oke lah, gak apa-apa, ajak aja Oke, siap deh, Wan Tapi nanti perbekalanannya gimana, Wan? Tenang, Pak Noh, nanti biar Ana yang siapin Oke deh Yaudah, besok Ana tunggu di rumah Ana, ya Oke, siap, Wan Mau kemana, Pak? Kok ngajak saya sama Bono juga? Wan Sutri mau kita ngantarin dia buat nyari harta karun lagi, Din Hidi, dimana tuh, Pak? Di kota tinggal kesatria yang tertinggal Eh, dimana tuh, Pak? Pokoknya jauh, Bon Terus kita naik apa, Pak, kesananya? Naik pesawatnya Wan Sutri, Bon Wah, cari namanya aja kesatria Pasti hartanya banyak, tuh Bisa kebahagiaan, nih Tapi menurut cerita Kota itu diuni oleh arwah-arwah warga yang meninggal di sana, Din Lah, saya gak ngikut deh, Pak Udin aja tuh Saya jaga komplek aja lah Eh, ikut aja lah, Bon Emangnya lo gak mau ngerupa nasib, Lu? Kalau beresiko, Ma, mending gak deh, Din Gak apa-apa, Bon Yang penting kan kita tetap sopan Supaya menghindari masalah Kalau mau, ajak parjo juga lah, Pak Biar yang mistis-mistis ada yang ngurusin Tadinya saya mikir gitu juga Tapi kalau saya ngajak parjo Nanti dikiranya malah mau nyari benda pusaka lagi Wah, iya Jangan deh, nanti malah dia yang bikin masalah di sana Udah, gak apa-apa lah, Bon Dengerin kata Pak Noa aja Bila gak terjadi masalah Aduh, iya-iya deh Ingat, Bon Yang terpenting pulang dari sana Kita bisa ngerupa nasib dengan harta itu Iya sih, Din Ya, mudah-mudahan gak ada masalah deh nanti Yee, kalau gak ada masalah, Ma Gak seru dong nanti ceritanya Emangnya lo udah tahu masalah apa yang bakal kita hadapin? Ya, belum Ya udah, besok pagi kita ketemu di rumah Pak Sutri aja ya Oke, siapa? Sekarang gantian deh patrolinya Oke, Pak Nak Ayo, Din Ini, Bos Semua perbekalan udah disiapin Oke, oke Makasih aja, Kak Oh, iya Maafin anak yang semalam Iya, gak apa-apa, Bos Saya udah maafin kok Ayo, jaga rumah ya, Jaka Siap, Bos Kali ini akan saya jaga dengan sepenuh hati Cakep Nah, itu mereka dateng, Bos Lah, ente ngikutin Iya, Wan Aneh yang ngajak Supaya kalau ada masalah keamanan Biar dia yang ngurusin Wah, mantep-mantep Yaudah deh, jangan kelamaan Ayolah kita berantket Yaudah, yuk Kita langsung berangkat aja Eh, eh, eh Nanti dulu, Wan Nanti dulu Pilotnya mana, Wan Udah ada suruh nunggu di pesawat, Tit Sekalian mainnya, Sin Bener kan, Wan Bukan nanti yang jadi pilotnya, kan Kalian pada trauma, ya Ya, gimana gak trauma, Wan Waktu ke piramida Nyusruk di gurun Pas keluar angkasa Nyangkut di pohon Untung masih selamat Itulah, Tit Kenapa kita masih selamat Kalau pergi sama Wan Sutri Dia kan susah matinya Itu yang ditau, Din Yaudah, ayo naik Dia gak kelemen Ehm, sebentar ya Ana mau bilangin pilotnya dulu Buat lepas landas Eh, Wan Ada kopi gak? Ana belum kopi nih Ada, Wan Ya elah Nanti aja napa sih, Wan Kalau udah kick off Hah? Lu kira main bola apa? Eh, salah ya? Hahaha Ya salah lah, Din Yang bener itu Shake off Hah? Shake off? Ya, pada ngaco Yang bener itu take off Udahlah, gampanglah Nanti aja ya Siap Eh, Wan Rencananya Lu mau minta bagian berapa? Kalau boleh Ehm, ini Kalau boleh ya, Din Itu juga kalau diijin Ini sama Wan Sutri Kalau gue mah 10% aja dah Eh, nyelak aja lu, Tit Gue kan belum jawab Lu kelamaan Hahaha Ayo siap-siap Sebentar lagi kita berangkat Oh iya Kalau Pak Noh Rencana mau minta bagian berapa, Pak? Ehm, kalau saya mau minta Hehehe Pada ngomongin bagian-bagian apa nih? Ya, kita kan mau nyari harta karun nih Jadi nanti bagian kita masing-masing berapa nih, Wan? Ayo deh Siapa yang mau bagi-bagi ke NT, Din? Lah, Ana juga enggak, Wan Iya, Wan Ya enggak lah Cuma Pak Noh aja lah Wah, Pak Noh Minta 50%, Pak Nanti bagi ke saya Pono sama Tito 5% aja Bapak-bapak deh Iya, Pak Saya mah 5% udah cukup banget, Pak Bener tuh, Pak Sisanya buat Pak Noh deh Aduh Gimana ya? Ehm Kalau saya sih Paling-an cuma mau minta jatah buat menerim pos ronda aja Biar lebih lega Jadi muat banyak Hahaha Pak Noh, Pak Noh Harusnya mikirin begitu, Wan Iya, Pak Noh Masa iya enggak ada keinginan pribadi? Kalau itu mah Harusnya urusan RT lah Ah Lo kan tau sendiri, Din Pak Leng lo gimana? Kalau belum ambruk Mana mau dia ngeluarin anggaran buat pos ronda Uang buat gorengan sama kopi aja enggak pernah ada Eh, ngomongnya itu ke yang menjabat lah Pak RT kan cuma petugas RT doang Eh, maksud NT apa, Din? Anu udah sering ngasih lo Kalau uang buat kopi sama gorengan Emangnya enggak pernah dikasih apa sama Pak Leng? Poro-poro, Wan Kita beli kopi aja pake uang sendiri, kok Wah, wah, wah Ternyata dia masih suka korupsi, ya? Parah juga ya kalau dipikir-pikir Padahal kan itu buat kenyamanan yang ronda Kalau yang ronda enggak nyaman Gimana kompleksmu aman? Iya enggak, Din? Setuju, Tit Eh, eh, eh Kok ngeter-geter gini, Wan, pesawatnya? Ini namanya turbulensi, Bon Apaan tuh, Pak? Umumnya, turbulensi itu terjadi Disebabkan karena pesawat menembus awan-awan Ya, kalau diibaratkan Awan itu kayak jalan berlubang gitu deh Kalau mau dilewatin lubang itu Pasti berguncang, kan? Ya, kira-kira begitulah Emang ya Enggak salah Pak Noh ada di warga Netlife Wawasannya luas Pantesan aja di kontrak warga Netlife Saya cuma baca naskah aja, kok Wah, wah, wah Aduh, 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 aduh Kemudian, Wan Ada juga gak tahu, Pan Semua tetap di kursi ya Pegangan yang erat Aduh! 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 Eh? Pak Erte? Angkat tangan! Ayo cepat dobra! Langsung masuk! Ayo! Yang lain! Cepat cari ke semua ruangan! Eh? Pada mau ngapain? Aduh! Bisa dimarahin lagi nih sama bos! Ampun om! Ampun! Diam loh! Kalo masih mau hidup! Pak Erte dari kapan ada disitu? Eh? Itu? Dari supuh Wan! Kok Pak Erte bisa tau kita semua pergi? Iya! Padahal kan anak gak bilang-bilang! Terus? Kok tau bakal naik pesawat? Siapa ini yang bocorin? Bukan aneh ya Wan! Pasti ente ya Tit! Oh! Gue aja kesel sama dia! Ngapain juga mau ngajak dia? Coba! Pak Erte ngaku! Siapa yang ngasih tau? Tuh! Pak Noe yang ngasih tau! Hah? Kok saya? Kapan saya ngasih tau nya? Semalam abis dari rumah Wan Sutri kan saya gak ketemu Pak Erte lagi! Gak mungkin lah! Ya kalau Pak Noe emang gak langsung ngasih tau ke saya! Tapi... Tapi apa Pak Erte? Udah lah! Sini! Biar gue hajar nih orang! Mumpung gak ada yang ngeliat! Kita buang dari sini juga gak ada yang tau! Hehehe! Jangan Tit! Jangan! Aduh! Jangan! Penonton tuh yang ngeliat perbuatan kamu nanti! Alah! Penonton juga pasti setuju kok sama saya! Tenang aja Pak Erte! Sini saya hajar! Sakit dikit aja kok! Tit! Tahan Tit! Jangan kegabah! Coba! Sebenernya siapa yang ngasih tau Pak Erte? Ya Pak Noe yang ngasih tau! Hehehe! Minta dia hajar nih ya! Hehehe! Gini! 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 Jadi pas semalam kalian lagi di pos ronda! Saya diem-diem dengerin obrolan kalian dari balik dinding! Waktu saya denger kalian mau pergi nyari harta karun! Ya saya nyimak! Itulah yang bikin saya tau! Kalau kalian mau pergi naik pesawat! Makanya saya naik pesawat Wan Sutri pagi-pagi Buat penyelinap duluan masuk! Pepere! Aduh! Pak Arjo udah gak ngikut! Malah dia yang ngikut! Hehehe! Udah lah biarin aja! Kita anggap aja dia gak ada! Kalau terjadi sesuatu sama dia jangan ditolongin pokoknya ya! Kalau perlu nanti kita tinggal aja aja di sana! Biar gak usah balik ke komplek lagi! Eh nanti yang jadi RT siapa Tit? Lah! RT nya kan sekarang Wan Sutri Din! Dia kan cuma petugas RT doang! Walah! Kok kalian pada tegas sih? Pak! Jangan gitu dong! Ehm... Gini deh! Nanti kalau saya dapat bagian dari harta itu Saya bakal ajuin ke Wan Sutri! Supaya pajak dihapuskan dari komplek! Gimana Wan? Kamu pasti setuju kan? Dan bisa dipastikan gak akan ada korupsi lagi deh di komplek! Bener pak! Iya bener! Yakin nih? Ya yakin lah Bon! Kalau sampai ada korupsi lagi gimana? Pak! Soalnya selama ini anda sering ngasih uang buat yang ngeronda loh! Tapi katanya mereka gak pernah dibeliin apa-apa sama Pak RT! Eh emm... Nganu... Itu... Ehm... Saya kan juga mau jajarin istri saya Wan! Ehm... Tapi dijamin deh Wan! Gak akan ada lagi deh korupsi-korupsian! Kalau saya dapat bagian! Yakin saya? Ehm... Emang Pak RT minta bagian berapa sih? Ehm... Buat saya mah... Ya... 80% lah! Sisanya boleh kalian bagi-bagi tuh! Gimana? Adil kan? Adil-adil Pak RT mbledes! Udah lah Tit! Ehm... Empat aja lah Pak RT keluar pesawat! Gak mikir apa dia lagi naik pesawat siapa! Enak banget mau minta bagian gede! Tit! Jangan! Tit! Jangan! Ini tindakan pidana! Biarin aja lah Pak! Orang kayak gini emang harusnya disingkirin! Jangan! Jangan! Hei! Ingat! Apa yang sering membuat perpecahan? Harta! Tahta! Wanita! Loh! Pak Le masih mau nyari wanita lain emangnya! Wah! Nanti saya bilangin Mbak Tuti loh! Hehehe! Awas kamu ya kalau berani ngomong! Udah! Pokoknya jangan karena harta! Kita jadi terpecah! Apalagi sampai menghilangkan nyawa orang lain! Nah! Dengar tuh Tit kata orang tua! Pak Le kan juga orang tua! Tapi kenapa kelakuannya kayak begitu? Udah! Udah! Nanti kita bahas lagi soal pembagiannya ya! Sekarang kita tenang aja dulu! Awas aja ya Pak! Sampai bikin masalah lagi! Bener-bener gak ada ampun pokoknya mah! Iya Tit! Nanti mah langsung habisin aja ya! Iya iya! Tenang aja! Saya gak akan bikin masalah lagi kok! Ingat ya Pak RT! Ini pesawat siapa? Kalau cuma jadi penumpang gak diundang! Diam aja! Iya Wan! Iya! Udah! Udah! Sekarang kita duduk lagi! Di kursi masing-masing! Bos! Sebentar lagi kita udah mau sampai! Tapi bandara tempat tujuan masih belum ada jawaban! Dari kapan nanti kontaknya? Sudah 10 menit yang lalu bos! Ya udahlah! Landing aja! Aman kok pasti! Ehm.. Gitu ya? Iya! Udah nurut aja sama bos NT ya! Oke oke siap! Waduh! Waduh! Ya jelas gak ada yang jawab lah! Ngeri begini bandaranya! Ehm.. Terus! Ini kita kemana lagi Wan? Iya ya! Coba Wan! Lihat petanya! Ehm.. 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 Ya dia bingung! Ehm.. Ehm.. Ke sana! Iya iya iya! Kita ke arah sana! Yaudah deh yuk! Lanjut deh! Takut keburu malem! Iya yuk! Disini keliatannya horor banget! Loh tit! Tas perbekalannya mana? Eh.. Masih di dalam Wan! Hahaha! Yaudah sana! Ayo ti ambil dulu deh! Cepet! Iya iya Wan! Bentar ya! Ehm.. Tasnya taruh dimana ya? Sama Wan Sutri! Ehm.. Nah ini dia tasnya! Ayo buruan Tito, lama amat sih Gak ngerti apa temen-temen yang satu ini penakut Ya, tadi ada nyari dulu wan tasnya Ternyata ada di bagian belakang Yaudah buruan Aduh, 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 aduh Awas tit, jatuh, aduh, telat pano Sini-sini, saya bantu tit Ayo wan, lanjut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo wan, capek nih Gak bisa istirahat dulu ya sebentar Hei bon, ente gak ngeliat tuh Coba liat tuh, pano aja gak ngelus capek kan? Masa ente yang muda kalah sama yang tua sih? Pano, emangnya pano gak capek apa? Capek juga bon, cuma gak enak mau ngomong Takut diomelin Pano bisa aja sih? Oh, saya tahu Biar dapat bagiannya gede ya Makanya gak enak Eh, gak gitu Pak RT Saya kan cuma diajak Jadi ya, gimana yang ngajaknya aja kalau soal itu mah Saya tuh, kalau emang lanjut Ya lanjut Kalau istirahat, ya istirahat Pak RT ya Mikirnya bagian-bagian mulu Gak bisa nanti aja, Pak Ayo nih, hartanya aja belum keliatan Bahas bagian mulu Pertek Iya, Tid, iya, iya, iya Yaudah, kita istirahat dulu Tapi jangan lama-lama ya Oke, Dewan Wah, kayaknya ayo tutup kotanya Sebentar lagi, anak bakal makin kaya raya Mudah-mudahan Mr. X belum nemuin harta itu deh Masalahnya udah selama ini Anda baru sempat kemari Ayo, ayo Udah kan istirahatnya Ayolah, jangan kelamaan Kotanya udah terlihat, loh Nanti aja Kalau udah sampai sana, kita istirahat Saya ikut komando aja, Wan Kalau mau lanjut, ayo Bener-bener, ya Ambisinya gede banget Kalau udah ngomongin harta Yaudah, ayo semuanya berdiri Kita lanjut Jangan lemas Eh, cepetan Kasih tau gak? Dimana kunci itu? Mau sepura-pura gak tau, loh Seriusan, om Saya gak tau Kunci apa yang om maksud Saya gak ngerti apa-apa, om Ampun Jangan sakitin saya Eh, 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 eh Tidak tau Itu ngarahnya ke gue, tuh Eh, maaf, bos Cepet gak? Kasih tau gue Kalau nyawa lo mau selamat Saya beneran gak tau, om Beneran Ampun, om Ampun Bos, saya gak nemu yang dicari Tapi saya dapet ini, bos Apa itu? Ini kopi Arab, bos Harganya lumayan mahal disini Buat apaan kopi Arab? Aduh Siapa sih yang rekrut ini orang? Kita gak butuh kopi sekarang Cepet Semua cari lagi Ini pasti kotanya ya pak nak Keliatannya sih gituan Udah gak ada penduduk sama sekali disini Ayo deh kita masuk Terima kasih telah menonton Ehm, aneh Kayak pernah ngeliat tempat ini deh Ehm, eh, tapi dimana ya? Ehm, oh, aneh inget wan Ini kayak yang ada di lukisan ente Yang waktu itu ngebakar rumah aneh wan Ayo bener tuh Apa jangan-jangan Pengirimnya ada hubungannya sama tempat ini ya Masa iya yang ngirim Mr. Ike? Berarti dia udah pernah kesini dong Eh, udah deh ayo Buruan kita lanjut Ehm, ini kita mau mulai nyari dari mana ya pak nok? Ehm... Ayo pon Semangat Dikit lagi mau jadi orang kaya kita Hahaha Iya din Tapi kaki gue pegel banget sumpah Ehm... Wan Gimana kalau kita istirahat dulu disini? Sekalian ngisi perut dulu Kamu bawa perbekalan kan wan? Sambil istirahat Nanti kita sekalian bahas Mau mulai nyari dari mana? Iya tuh wan Ini kita juga dari siang loh belum makan Bener wan Haus juga nih Emang nanti gak lapar tau haus gitu Udah wan Istirahat aja dulu Pak Kasian tuh Apalagi pak nok Kalau kehabisan nafas gimana? Hihihihi Ehm... Oke oke deh Kita istirahat disini Aduh Gimana nih caranya supaya lo ngasih tau dimana kunci itu? Oh Suwer deh Saya bener-bener gak tau om Kunci apa sih emangnya? Udah lah Abisin aja dia bos Cuma gak tau apa-apa Eh jangan-jangan Coba sini Mana? Kasih liat foto kunci itu ke dia Tuh lo liat Tau gak dimana barang itu? Oh Barang ini Emangnya itu kunci ya? Bukannya tempat lilin Ya begitulah cepat Dimana dimana Biar urusan kita bisa selesai Gak tau om Minta tidur dulu ya Eh Nanti dulu Nanti dulu Coba saya liat lagi Oh Jadi ini kata teman kamu sebuah kunci ya wan Ayo ya panah Tapi kunci buat apa? Anda masih bingung Soalnya Bentuknya kayak begitu sih Ehm Kayak ada bau-bau minyak gitu ya Ehm Oh iya wan Terus terjemahan kata-kata dari peta itu apa wan? Oh iya Sebentar-sebentar pak Nah Ini kayak teka-teki gitu pak Coba bacain wan Tiga kesatria Pusat segitiga Putaran bintang Gerbang matahari Cahaya dalam gelap Mengikuti merpati Merpati hitam hilang arah Kunci keabadian Di bawah orang mati Walah Panjang banget wan Taka-takinya Waduh Susah deh nyarinya Bakal lama ini urusannya Eh patek Udah tenang aja Itulah Alas arwan sutri ngajak pak no Bukan pak RT Pak no pasti bisa Nerjemahin maksud Dari teka-teki itu Kalo pak RT kan Cuma bisa nerjemahin Bagi hasil Korupsi Sama pajak doang kan Hahaha Ayo bener banget itu tit Gak ada yang bisa diharapin Dari pak RT ma Eh Enak aja Kalo teka-teki gitu doang ma Saya juga bisa Yaudah Coba Sekarang maksudnya apa Dari teka-teki itu Ayo jawab Eh Ya gak sekarang juga lah tit Saya kan harus menganalisa dulu Alah Bilang aja gak tau kan Udah deh Dim aja pak RT Gak usah sok tau Iya Liat tuh pak no Langsung mikir Bukannya sel ngomong Kayak pak RT Hah Gimana pak no Ehm Sekarang Saya masih bingung sih Wan Tapi Dari teka-tekinya sih Kayaknya ini lebih ke simbol-simbol deh Wan Yaudah lah Ayo Kita lanjut aja Kalau gitu Ehm Gak ngeliat apa ini Masih ngopi Alah Udah buruan habisin apa sih Sebelum ada orang lain yang tau Oh iya Bener tuh pak RT Soalnya kan Miss Rek juga punya peta itu Yaudah yuk Kita lanjut aja deh Supaya gak makin kelamaan Ayo bun Habisin deh kopinya Oh Tiga kesatria Pusat segitiga Putaran bintang Gerbang merpati Ehm Buset Ini bangunan masih bagus-bagus banget ya Sayang banget Udah tit Kamu pindah sini aja Kalau mau Saya kasih deng nih Semua buat kamu Dia jadi orang paling kaya Kamu nanti disini Ya iyalah Paling kaya Gak ada orang lain lagi disini Gak apa-apa tit Daripada di komplek Cuma meneng-menuhin komplek aja kamu Ehm Harusnya pak RT Itu yang pindah kesini aja Mau jadi RT abadi kek Boleh banget pak Di komplek Yusahin warganya mulu soalnya Hahaha Bener banget tuh ban Hahaha Kenapa penuh Ini wan Saya lihat Dari tadi di setiap pintu Ada simbol ini Simbol apa tuh pak Ini din Ada tiga perisai Pedang Dan diatasnya itu Ada merpatinya Emang apaan tadi Teka tekinya Ya salah satunya Ada kata-kata Gerbang merpati ban Apa maksudnya Gerbang merpati itu Ada di dalam Salah satu rumah ini ya Ya kali pak Kita masukkan Satu-satu rumahnya Ya jangan tit Kita harus pecahkan Satu persatu Teka tekinya Dan harus berurutan Sedangkan Gerbang merpati itu kan Teka teki keempat Waduh Mana masih banyak banget lagi Teka tekinya Em Oh Saya baru inget wan Dari cerita yang saya tahu Tiga kesatria itu Dieksekusi di tiang Di sebuah lapangan gitu Hah Dieksekusi di satu tiang Atau masing-masing nih pak Em Kayaknya masing-masing tit Karena diceritakan Kalau ketiganya mati bersama Eh Apa tiang itu kali pak Yang dimaksud Wah Iya Ayo ayo Kita kesana Apa Cang Ngomong-ngomong Udah punya strategi baru belum Buat nyinkirin kopling Kabarnya Sekarang dia malah buka Warkop juga loh om Hah Waduh Belum Yul Gak sempat gue mikirin itu Kenapa gak tanya om balak aja Ah Susah Dia juga doyan Kopinya tuh kopling Waduh Waduh Makin berat Berarti masalah om pocong Hahaha Papa pepala loh Yul Bubukan dibantuin Malah nambahin pikiran Nah Terus hubungan om pocong Sama kunting ngondek itu gimana Baik-baik aja kan Ah Udah deh Yul Jangan nyebaring gosip yang gak bener loh Eh Dia kenapa tuh Aduh Ngomong apa sih Om 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 Coba tanyain Dia ngomong apaan sih Aduh Yul Saran lu mah gak membantu ah Weh 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 Ada apa nih Ah yaa Itu orang berdoa ngobrol Tapi kita bingung ah Waduh Lagian bukannya ditolongin dulu Itu kan mulutnya dia disumpel Eh momi Minggir dulu lo Lo kenapa? Bos dan warga sini dalam bahaya Bahaya gimana? Mereka diincar sama Mr. Egg dan anak buahnya Emang diincar kenapa? Bos dan warga lain mau nyari harta karun Nah Mr. Egg juga mengejar harta karun itu Tadi Mr. Egg sempet ke rumah Buat nyari kunci dan ngancem saya Pakai senjata api Dia coba menginterogasi saya Padahal saya bener-bener gak tau Saya khawatir Bos nanti dia apa-apain disana Emang mereka nyari harta karun kemana sih? Di kota tertinggal Tempat tiga kesatria Buset Itu mah jauh banget Udah Sana lo tolongin deh balak Ya Mager gue juga kesananya Naik kapal mah Bisa tiga hari tiga malam Gak kekejar juga pasti Aduh Terus bos gimana? Udah Minta tolong sama yang lain aja dah kalau gitu Sorry nih Kali ini gue gak bisa bantu Aduh Nanti kalau bos gak ada Berarti gak ada yang suplai kopi Arab lagi dong Eh Iya ya Waduh Tolong ya Hmm Sebentar sebentar Gue mikir dulu Hmm Jangan lama-lama mikirnya Bos dalam bahaya Iya ya Gue lagi mikir strategi dulu sebentar Hmm 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 Aha Gue dapet ide Oke deh Gue tolongin Gue cabut dulu ya kalau gitu Eh Aduh Kok ini saya gak dilepasin dulu Eh Tolongin dong Aduh Wow mager ah Om pampir Tolongin sana Sama yul Owe juga mager lah Bok mummi aja tuh Kalau enggak Lo aja cong Ah Udah deh sono Gak ada yang mau nolongin Buruan deh pergi sana Hadu Iya deh Kalau cerita itu benar Berarti mungkin tempat ini Yang dimaksud tekan tekinya Kalau dilihat Disini ada tiga tiang Kemungkinan Tiga kesatria itu Dieksekusi disini Tapi Pusat segitiga Putaran bintang Itu maksudnya apa ya Eh Eh Bon Pano hebat banget ya Pawasannya Benar-benar luas Coba Lu pernah denger gak Cerita legenda tiga kesatria itu Ya belum pernah din Mungkin Itu cerita legenda Waktu dia masih kecil kali Dan gak pernah diajarin Di sekolah juga Makanya kita gak pernah tahu Oh iya Bisa jadi tuh Wan sutri juga ya Hidupnya benar-benar Dikelilingin keberuntungan mulu Ya Walaupun lebih banyak apasnya Tid Hahahaha Pusat segitiga Apa maksudnya tiang ini ya Karena letaknya yang membentuk pola segitiga Masa iya semudah itu Eh Wan Wan kunci itu mana Ayo tepek Ada di tas yang ada di Tito Eh Kenapa Wan Ayo tep Keluaran tep kuncinya Gak ada Wan kuncinya Hah Yang bener tep Seriusan Wan Nih Entep periksa sendiri aja deh Eh Ini apa Bahlul Nah Itu mah tempat lilin Wan Yang ada di minta kan kunci Ayo sini 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 Anda getok ya palente Makanya Dari tadi Kalau ada orang ngomong itu Nyimek Eh Maaf Wan Maaf Ini Pegang lagi tasnya Ini Pana kuncinya Eh Pana mau ngapain Kayaknya Ini Wan segitiga yang dimaksud Dan kebetulan Bintang ini juga Ada di pusatnya Kita coba ya Gak terjadi apa Peti pak Apa ada yang belum selesai Atau ketekinya Keliatannya sih Cuma ini aja Wan Yang paling mendekati Dari teka teki itu Ehm Eh Lingkarannya buter pak Eh Apa itu yang muncul Eh Wan 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 Nanti dulu Yakin nanti mau ngambil Udah Jangan cari masalah deh kamu Wan Kalau terjadi sesuatu Gimana Kalau gak dicoba Kita gak tau pak RT Dan siapa tau Itu akan membawa kita Ketempat harta itu Iya tuh Yaudah Wan Coba ambil deh Aduh Tadi itu apa ya Sepertinya Tadi arwah ketiga kesatria itu Bon Maksudnya apa ya Kok dia kayak mau nyerang begitu Saya juga gak tau Din Wan Lebih baik Simpan dulu deh pisau itu Siapa tau Nanti berguna Oke siapanya Aetid Sini Perlengkapan udah dibawa ya Sudah semua bos Yaudah Ayo kita berangkat sekarang Sebelum mereka membawa kabur harta itu Selanjutnya apa lagi pak no Kamu ini Bon Bukannya bantuin mikir Malah nanya mulu Bikin tambah bingung aja sih Yee Daripada pak RT Tadi malah tidur Jangan mau enaknya doang dong Lawan mulu kamu ya Selanjutnya Gerbang merpati Apa maksudnya merpati-merpati ini ya pak Tapi gerbangnya mana ya Aduh Kalau harus ngecek ke rumah satu-satu Saya nunggu disini ajalah Capek Gantuk Yaudah Pak RT tinggal disini aja Terserah Mau tidur kek Nanti pulang biar ditinggal sekalian Eh jangan gitu dong kamu Bon Makanya Diam aja kalau gak mau bantu mikir Eh itu kata-kata saya tuh tadi Tadi ada yang inget gak Simbol merpati di rumah-rumah itu warna apa Kayaknya hitam deh pak Iya pak bener Warna hitam Apa itu gerbangnya Tapi kan semuanya warna hitam Ente inget gak Iya sih Emang ente mau Masukin satu-satu rumahnya Ayo enggak lah tit Ente aja Lah oh galawan Kenapa pak no Merpati hitam merupakan simbol yang berarti perubahan besar Mungkin simbol-simbol merpati yang kita lihat ini Memang masyarakat sini yang memberikannya Sebagai bukti Kalau tiga kesatria itu Membawa perubahan besar bagi mereka Berarti Kita harus cari simbol merpati yang lain gitu pak Bener tit Mungkin merpati putih Karena memiliki arti Kemurnian Kedamaian Dan kecintaan Yaudah Apa kita berpencar aja nyanyarinya Eh jangan wan Nanti kalau udah apa-apa Malah bahaya Tadi aja Kita mau diserangkan Sama arwah satria itu Alah Bilang aja kamu takut Bon Eh partai Berisik Diam gak Yaudah Kita lanjut ke sana aja ya Tadi kan disana Simbol merpati hitam semua tuh Iya pak no Sampai jumpa Wah Mereka beneran udah sampai ternyata Bagus Berarti Harta itu masih aman Kita masih bisa cari lebih dulu Hei Mana petanya Oke Kita lanjut ke sana Ayo cepat Sebelum mereka keluar dari kota ini Persenjataan Langsung disiapin ya Oke Siap bos Aduh 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 Kenapa kita gak naik di dalam aja sih Jadi pagel-pagel nih badan saya Hei Kalau kita gabung sama mereka Itu mah namanya nyerahin diri Aduh Untung saya gak punya encok Pokoknya Kalau urusan ini udah selesai Kamu harus bijetin saya ya Yaelah Iya iya Gampang itu mah Udah yuk Cepat bangun Kita harus ikuti mereka Kalau enggak Nanti kita nyasar disini Hah Ayo deh Pokoknya Kita jangan sampai ketahuan ya Sama mereka Sebelum ketemu Sutriso sama yang lain Jadi Lo harus ikuti narahan gue Hei Paham gak Hei Mau kemana lo Eh Emang aranya kemana sih Kesana Aduh Oh kenapa gak bilang Kacau nih Belum apa-apa Udah bikin masalah aja sih Eh Buruan lari Nanti kita kehilangan jejak Pokoknya Dengerin narahan gue aja ya Oke Siap Krak Yaelah Aduh Ini udah muter-muterin Masih gak ada menemu juga Rumah yang ada simbol merpati putihnya Iya ya Apa Jangan-jangan Emang gak ada kali ya Sumpah Cape banget gue Kaki gue gempor Iya ya Bon Jangan-jangan Simbol itu malah gak ada maksud apa-apa Kalau emang gak ada maksud apa-apa Tadi Ma Mending masukin aja rumahnya satu-satu sekalian Daripada kayak gini ya Din Iya bener Bon Nah Ini nih Contoh orang yang gak bakal bisa kaya raya Mental tempe Gampang nyerah Kayak gini kau mau kaya Ngimpi Hahaha Udah deh sana Mendingan kalian pulang aja Kok malah nyusahin sih Eh Wan Harusnya tuh kamu ngajaknya saya aja Jangan udahin sama Bono Liat kan tuh Malah jadi beban Jalan segini aja Udah pada capek Pergi dari sini Kalian tidak boleh ada disini Hahaha Hei maksud kamu apa Tempat ini Tidak untuk manusia-manusia seperti kalian Karena ini wilayah kami Buset Udah kaya si pocong aja Main kawasan-kawasan segala Emang kenapa kami gak boleh kesini Semua yang datang kesini Pasti berusaha mengambil Apa yang sudah menjadi milik masyarakat sini Eh Wan Gimana kalau kita udahin aja deh pencariannya Kamu denger sendiri kan Berarti memang sudah banyak yang datang kesini juga Untuk mengambil harta itu Aduh Tapi kan kita udah bisa mecahin teka-teki yang pertama pak Masa harus udahan sih Iya Wan Mendingan kita udahin aja lah Tuh Pak Harta juga pingsan Iya iya Waduh Dia ngomongin orang beban Sendirinya malah jadi beban Aduh Enggak lah pak nak Pokoknya anak mau tetap lanjut Kalau kalian mau pulang Silahkan duluan Yakin ente wan Kalau terjadi sesuatu sama ente gimana nanti Gak usah mikirin anak din Ehm Gimana ya Ayolah pak nak Emang mau Udah capek-capek gini Terus pulang gak bawa apa-apa Iya sih Ehm Sebenernya Saya cuma penasaran Cerita itu bener atau enggak Ehm Tapi Partai gimana ini Wan Ah udahlah tinggal aja disini Nanti juga kan kita balik lagi kesini Eh Yakin ente wan Mau ninggalin partai disini Ah iyalah Ayo pak Ayo pak Udah Partai aman kok disini Ehm Oke oke deh wan Wah Wah Ternyata emang bener Sutris itu dalam bahaya Mereka pada bawa senjata semua tuh Ehm Ehm Kalau dia dalam bahaya Berarti sahabat saya juga dalam bahaya dong Wah Saya harus segera mengambil tindakan nih Ehm 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 Kita harus atur strategi Emang gak liat tuh Mereka semua bersenjata Oh gitu ya Oke oke Jadi apa strategi kamu Ehm Ehm Aha Saya punya strategi Ehm Apa tuh Ehm Strateginya Ehm Begini Weh 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 Aduh Reset banget sih Tudukan Gak bisa apa kalau kerjasama Aduh Repot repot Ehm Tunggu Ehm Ini Kalau masih gak nemu juga gimana Wan? Ya harus sampe nemu Din Pantang pulang sebelum nemu harta itu pokoknya Ya Tapi kalau gak nemu gimana Wan? Ente mau tinggal disini Aneh mah Oga Mana persediaan juga tinggal dikit kan? Udah Jangan mikir begitu lah Pokoknya harus sampe dapet Eh Weh 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 Ini bukan yang dimaksud ya? Ehm Simbol tiga perisai Dan tiga pedang Dan ini Simbol merpati putih Ehm Kayaknya bener ini Wan Iya Wan Bener tuh kayaknya Itu disitu simbolnya merpati hitam Cuma rumah ini doang kayaknya nih Yang simbolnya merpati putih Yaudah Langsung masuk aja kalau gitu Eh eh Nanti dulu Wan Berarti bagianannya paling gede dong Kanan yang nemu ini simbolnya Hehehe Udah Nanti aja bahas itunya Assalamualaikum Terima kasih telah menerima kasih telah menerima kasih telah menerim Oh Ternyata ini Yang dari dulu diceritain oleh leluhur gue Seraja gila Hahaha Emang tempat apa ini bos? Ini adalah tempat tiga kesatria itu dieksekusi oleh leluhur gue Mereka diikat di tiang-tiang itu Lalu masyarakat sini Dibiarkan melihatnya disiksa Dan masyarakat sini pun Akhirnya juga dikutuk Hahaha Mereka merasakan akibatnya Karena telah berurusan dengan orang yang salah Hahaha Wah 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 Kayaknya ini udah ada yang ngambil nih Cuma ada tempatnya aja Hahaha Baguslah Jadi kita gak perlu repot-repot Tinggal ambil aja apa yang mereka bawa nanti Hahaha Hei sini kamu Jangan coba-coba membahayakan sahabat saya ya Aduh Ngapain coba dia kesitu Itu mah namanya bukan nyelesai masalah Tapi nambah masalah Kacau emang dah tuh dukun Hei 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 Turunkan senjata kalian Hei Lu kan dukun yang waktu itu bikin urusan gue gagal di piramida Ngapain lu kesini Apa urusan lu Saya mau menyelamatkan sahabat saya dari serangan kalian Tapi Sebelum menyerang sahabat saya Hadapi dulu saya Sini maju Aduh Nyari mati aja sih tuh orang Bener-bener gak bisa berpikir jernih ya Hah Kacau-kacau Ayo-ayo Sini kalian Maju satu-satu Jangan bareng-bareng Saya mana berani Hahaha Hei Kamin lu Gak liat nih Senjata udah mengarah ke lu Mau mati lu Hah Saya gak takut mati Apalagi kalau sahabat saya terancam Sini kalian Saya habisi Mas Mas Hei ada apa Disana ada orang yang pingsan Mas Hah Orang Wah Disini kan udah gak ada manusia lagi Hahaha Ayo kita lanjut Kita sudah dekat dengan mereka Itu pasti salah satu temannya Sutrisno Hahaha Eh Temen lu kalau itu yang pingsan Hah Hahaha No No Hei hei Pegangin ini orang Jangan sampai lepas No Ayo Bawa dia No Ayo 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 Kamu kan RT Mana yang lain Terus Kamu ngapain disini Bukannya jagain komplek Nih Dia tuh RT Tapi suka korupsi Dan nyusahin warganya terus Yah Gak peduli gua Mau dia RTK RWK Sekarang Mana temen-temen lu Eh Saya gak tau Saya ditinggal Jangan pura-pura lu Eh Tahan 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 Tadi sih Mereka cuma ngomong soal pintu Pintu apa Pintu Yang ada simbol merpati putihnya Yaudah Dimana pintu itu Loh Ya gak tau Kok tanya saya Kan tadi lagi nyari juga Cepat gak Kasih tau kita Atau mau di don lo Hei Jangan Jangan Kayanya sih Mereka ke arah sana Soalnya Tadi kan dari arah sana Tapi gak nemu Jadi Mereka pasti ke arah sana Yaudah Kita kesana sekarang Kalian Ikat mereka berdua Jangan sampai kabur Loh Gimana mau kabur Lahwang ditodong senjata begini Nggak diem lo Ayo cepat Kita kesana Aduh Gimana ya nasib bos Balak berhasil Nggak ya Aduh Semoga bos Dan warga yang lain Nggak kenapa Napa deh Eh Kamu kenapa Kayak lagi gelisah gitu Iya nih kabur Saya lagi khawatir Khawatir kenapa emangnya Bos dan warga lain Lagi dalam bahaya Hah Bahaya kenapa Mereka Diincar sama Mr. X Eh Siapa tuh Mr. X Mr. X itu Orang yang sering bikin masalah Juga di komplek Dia punya banyak anak buah Emang Siapa aja warga yang dalam bahaya Ada Bang Bono Bang Tito Dan Pak No Oh tenang aja Kalau ada Pak No mah Pasti aman Masalahnya Mr. X dan anak buahnya Punya senjata api juga Waduh Kalau gitu Berarti saya nggak bisa bantu apa-apa Emang Gimana Kalau kamu Saya temenin ngopi aja Supaya nggak gelisah Emang Boleh deh Yaudah sana Kamu bikinin dulu deh Eh Oke oke Sebentar ya Eh Jaka Kopi Arab ya Oke kapur Mantap Ehm Wan Tadi Apalagi teka-tekinya Gerbang merpati Cahaya dalam gelap Mengikuti merpati Oke Gerbang merpati Berarti kan Pitu di depan tadi tuh Selanjutnya Cahaya dalam gelap Apa maksudnya Harus ada cahaya ya Ruangan ini kan gelap nih Jadi Harus ada cahaya gitu Ya emang harusnya begitu Tit Jadi nyarinya lebih gampang Kalau gelap kan susah Hahaha Iya ya Hahaha Aduh Kita nggak ada yang bawa senter ya Ya Aina nggak kepikiran Pak No Kirain kan Cuma sampai sore aja Di sininya Eh Nggak taunya sampai malam begini Nih Gue nemu nih Ada oper Nah Pinter juga ente Din Yaudah Semua pegang netu Masing-masing Harus nyalainya gimana nih Nih Untung gue bawa korek Hahaha Nah Udah nyala Udah terang Terus apa lagi Selanjutnya Mengikuti Merpati Jadi Kita harus cari simbol Merpati lagi Supaya lebih cepat Baiknya kita berpencar Dan siapapun yang nemu Nanti teriak aja ya Iya Pak Ya udah Kamu Din Bon Masuk ruangan itu ya Dan kamu Wan Sama Tito Masuk ruangan yang itu aja ya Namu Din Enggak pon Waduh Dimana ya simbolnya Coba Din kesitu Gak nemu pon Lo nemu gak Sama Din Belum nemu juga Ngambung gak Tit Masih belum nih Wan Eh Aint emang gak cocok Tit Jadi pencari harta Karen Eh Aint emang gak cocok Wan Tapi yanu masih tetep cocok kok Jadi orang kaya Hahaha Udah diem Cepat cari Buset Ini barangnya masih banyak banget begini lagi Pada kemana ya penduduknya Konon katanya Penduduk disini kena kutukan Tit Tapi gak tau kutukan apa Keluar dari rumah ini Eh Ente denger Tit Iya Wan Siapa ya yang ngomong Hei Coba Kalian semua kesini kumpul Eh Kenapa tuh Pak No Ayo Wan samperin deh Ada apa Pak No Iya Ini Adalah orang gelap banget Apa mungkin ini ya maksudnya Cahaya dalam gelap Mengikuti merfati Oh iya kali Ini kan Kita udah bawa obor nih Sebagai cahayanya Nah mungkin Gelap yang dimaksud ya ini Bener Tit Yaudah yuk Masuk Hati-hati ya obornya Kapur Ini kopinya Nah Gini kan mantap Ini kopi Arab kan Iya kapur Emang gak salah saya jalan lewat sini Bisa dapet kopi Arab gratis Gak pake ribut-ribut kayak waktu itu Hehehe Udah kamu tenang aja Bos kamu pasti aman kok Kalau pergi sama Pak No Iya Tapi kan Mr. Egg dan anak buahnya bersenjata semua Pak No kan jago bela diri Pasti bos kamu aman deh Eh iya Pertek ikut juga ya Enggak kok Emang kenapa Soalnya saya juga gak ngeliat dia Saya liat ini Enggak Dia gak diajak sama bos Oh gitu Uuuuuh Uuuuh 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 Eh, apa maksudnya merpati ini? Ya, saya nggak tahu pastinya. Takut salah jawab, nanti malah didor. Tadi kan lu bilang ada merpati putihnya, kan? Iya, tapi saya nggak tahu. Bener ini atau bukan? Nak! Nak! Kamu di dalam kan, nak? Nak! Hmm, kok nggak ada yang nyaut sih? Apa bukan ini ya? Hmm, tapi kan dari tadi cuma ada simbol merpati hitam. Nah, baru rumah ini sih yang ada simbol merpati putihnya. Nah, udahlah. Ayo, coba kita masuk aja. Oke, ini kita udah di tempat gelap nih. Dan ini juga udah ada cahaya pake opor. Terus apa lagi? Yaudah, sekarang kita coba cari deh simbol merpati lagi. Karena kan tempat itu ditunjukkan dengan adanya merpati. Iya, betul. Cekat nekinya, cahaya dalam gelap mengikuti merpati. Pasti ada di sekitaran sini. Yaudah, sekarang kita berpencar aja. Supaya lebih mudah nyarinya. Nanti kalau ada yang nemu, teriak ya. Oke, Tano. Ehm, simbolnya kayak gimana ya? Ehm, disini nggak ada kayaknya. Ehm, di bawah sini nggak ada. Ehm, di bawah sini nggak ada. Di sini juga nggak ada simbol apa-apa. Aduh, gimana ini ya? Ehm, disini nggak ada, Wan. Simbolnya itu sebenernya patung apa gambar sih? Ya, anaknya juga nggak tahu, Tid. Udah, pokoknya cari aja. Sesuatu yang berbentuk merpati. Merpatinya hitam apa-apa putih, Wan? Ah, iya, iya. Ehm, kalau dari teka-tekinya sih nggak dijelasin, Tid. Berarti sama aja kali. Oke, oke, oke deh. Aduh, masih nggak ada juga, Wan. Gimana nih? Gagal dong. Ya, jangan lah, Tid. Udah cari aja terus pokoknya. Mudah-mudahan yang lain ada yang nemu deh. Pokoknya, kita fokus aja nyarinya. Waduh, berat banget batu ini. Jangan-jangan ada di bawah batu ini simbolnya. Satu, dua, tiga. Nggak ada apa-apa, Din. Coba deh, batu yang itu. Waduh, masih nggak ada juga, Wan. Gimana nih? Udah, cuma lagi tuh. Batu yang ngono-ngono. Berat banget, Wan. Ya, kalau nggak dicoba kan. Kita nggak tahu, Din. Lagian kan bareng-bareng ini. Waduh, yaudah deh, yuk. Satu, dua, tiga. Ya, 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 Din. Mau mati obornya. Yaudah yuk. Kita balik ke yang lain aja, Bon, kalau gitu. Jangan matikan obor kalian. Eh, simbolnya sama Udin kenapa tuh, Din? Aneh juga nggak tahu, Wan. Ayo deh, kita samperin aja. Ayo, ayo, ayo. Itu, Udin sama Bono kenapa, ya? Aduh, tapi saya masih belum menemukan simbol itu. Pak, itu Udin sama Bono kenapa? Eh, nggak tahu saya, Wan. Kalian udah nemu belum simbolnya? Belum, Pak No. Di situ nggak ada. Aduh, yaudah deh. Ayo, kita samperin Udin sama Bono dulu aja. Takutnya mereka kenapa-napa. Ayo, Pak, ayo, ayo. Din, bangun, Din. Bon, Bon. Udin, Bon, Bon. Udin, bangun, Bon. Bangun, Din. Eh, Bon. Din, bangun, wey. Wey, kok mereka pada pingsan begini sih? Ya, lo kayak nggak tahu mereka aja, Wan. Kamu ada penakut. Ayo juga, ya. Din, Bon, Bon. Eh, Bon. Bangun, Din. Udin, Udin. Bangun, Bangun. Hei, hei, hei. Kalian kenapa? Aduh, tadi ada penampakan, Pak. Iya, bener. Serem banget. Nah, kan? Bener kan, Wan? Aduh, aduh. Oh, iya. Tadi sebelum ada penampakan itu, kita dengar ada suara bisikan, Pak. Bisikan apa itu, Bon? Em, dia bisikin soal obor, Pak. Katanya jangan matiin obor. Iya. Abis itu, kita kaget ngeliat wujudnya. Em, cahaya dalam gelap mengikuti merpati. Em, kenapa, Pak No? Ayo, ayo. Coba kita matikan semua obor kita. Eh, nanti gelap, Pak. Gimana kita bisa ngeliat? Iya, Pak. Ngeri, ah. Ngeri, hantunya muncul lagi. Apalagi bisikan itu kan ngingetin kita. Bo, jangan matiin obor. Waduh, Din. Gelap banget. Gue ngeri, Din. Iya, samapun. Udah. Kita jangan berpencar, deh. Diam dulu aja di sini. Nah, kan? Inilah yang dimaksud cahaya dalam gelap. Yang bercahaya itu simbolnya. Bukan dengan obor kita. Tapi, kenapa tadi nggak kelihatan? Pas saya sama Bono baru masuk. Kan gelap tuh. Mungkin simbol ini dibuat menggunakan cairan fosfor. Seperti sifatnya yang menyimpan energi. Benda yang mengandung fosfor dapat menyala dalam gelap. Setelah mereka terkena cahaya dan menyerap energi dari cahaya. Baik itu matahari atau lampu. Nah, karena mereka di sini sudah cukup lama dan tidak ada cahaya sedikit pun. Makanya, pancaran cahayanya meredup. Pas urin Bono berdua masuk sini, simbol itu menyerap dari cahaya obor mereka. Makanya, sekarang simbol itu bercahaya lagi. Wah, 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 wah. Pak Noh emang jenius, Pak. Terus, selanjutnya gimana, Pak Noh? Ehm, dari arah kepalanya yang menghadap ke kiri. Sepertinya dia menunjukkan sesuatu yang ada di arah sana. Ke arah mana, Pak? Di situ kamu ntok dinding. Nggak ada jalan lagi. Iya, iya. Nggak ada lorong juga, tuh. Ehm, sepertinya... Hei, ayo, ayo. Coba semuanya ke sini. Ada apa, Pak? Ehm, ini... Sepertinya batu ini bisa digeser, deh. Yaudah deh, ayo. Kita coba aja. Anda hitung, ya. Satu, dua, tiga. Wah, ternyata ada lorong tersembunyi di sini. Sebentar, ya. Saya coba ngecek dulu ke bawah. Hati-hati, Pak Noh. Wah, sepertinya benar ini jalannya. Tapi kelihatannya... Seperti sudah ada yang pernah ke sini juga. Ehm... Coba aku samperin dulu deh, Pak Noh. Takutnya kenapa-napa tuh orang tua. Udah. Tunggu dulu aja di sini, Din. Hei, bener. Jalannya ke sini. Tuh kan, Pak Noh balik lagi. Ayo semua, kita turun. Bawa obor kalian. Bawa obor kalian. Wah, kelihatannya benar Ini pasti rumah yang dimaksud Nak, nak Kamu dimana, nak? Eh, super mulutnya Kamu di rumah ini enggak, nak Nanti kita bisa ketahuan Waduh, iya nih Membahayakan diri saya ini, mah Aduh, aduh Eh, kelihatannya Mereka udah masuk ke ruangan-ruangan itu tuh Tapi mau ngapain ya Padahalkan, hartanya ada di bawah tanah Dasar bodoh Selanjutnya, kita kemana, bos? Eh, cari penerangan dulu Biar ngegelap begini Eh, kalau dari peta ini sih Kita gak perlu kemana-mana lagi Loh, emang kenapa? Karena cuma ada satu pintu aja Jadi bisa dipastikan Kalau mereka akan keluar lewat sini lagi Buat apa juga kita capek-capek nyari Kan malah enak Kita tunggu aja di sini Saat mereka keluar Kita rebut harta itu Terus kita habisi mereka di sini Eh, saya gak ikutan loh ya Saya kan gak ikutan ngambil Jadi, jangan sakitin saya ya Ya, kita lihat aja nanti Lu bisa berguna atau enggak Kalau gak ada gunanya Ya, terpaksa Kita habisin juga Waduh, bantau ini Apes banget hidup saya Sepertinya udah ada yang pernah kesini deh Maksudnya, Pak Kamu tenang aja ya, Bon Emang kenapa, Pak? Waduh Udah, tenang aja, Bon Gak denger apa kata Pak Noh tadi Wah, wah, wah Ini kira-kira jauh gak ya lorongnya? Udah Coba aja kita telusurin Siapa tahu gak jauh Dan di ujung lorong itu hartanya Pertanyaannya Ada jebakan kagak, Wan? Kayak di film-film tuh Biasanya kan di film-film Harta karun gitu Dijaga pake jebakan-jebakan gitu, Wan Ya, kan bahaya juga Nah, bener tuh si Tito Udah deh Sampai sini aja kita Yaudah Nanti aja yang disini, Wan Ana mau masuk aja lah Kalau udah dapet harta itu Ana gak bakal bagi ke kalian Wan, tunggu, Wan Ini ada obor tuh di dindingnya Kita sambil nyalain aja obor-obornya Sambil kita menelusuri ke dalam Ah, boleh deh Pak Noh Eh, kok gak mau nyala ya Eh, aneh deh Kenapa gak mau nyala ya Eh, kenapa Pak? Oh, menjem korek Bukan, Tit Coba, Tit Tolong ambilin tempat lilin yang di tas Oh, oke-oke Pak Sebentar ya Ini Pak Apa bahan bakaran yang dipakai beda ya sama obor kita ini? Kenapa tuh Pak Noh? Saya nyium Ada bau agak aneh, Wan Dari tempat lilin ini Mungkin itu bau minyaknya Nah, itu bisa nyala, Pak Apa jangan-jangan Itu sebenernya obor, Pak Bukan tempat lilin Karena ada bahan bakarnya sih Bisa jadi, Din Wah, nyala semua obornya tuh Wah, wah, wah Bener ini mah Kayak di film-film Berarti kita juga harus hati-hati nih Takutnya ada jebakan Tito bener Karena gak mungkin Harta itu gak dijaga dengan ketat Yaudah deh Ayo kita telusurin aja lorong ini Pak Noh Mana nih mereka? Kok lama banget sih? Cuma ngambil harta aja? Ehm... Kalau liat dari petanya Keliatannya gak jauh-jauh banget kok Mungkin yang mereka ambil banyak, Bos Makanya lama Wah, iya juga ya Mantap deh Kita tinggal panen aja nanti Hahaha Yaudah Tolong lepasin saya aja deh Dukun itu mah gak usah Ya, boleh ya Saya mau pulang Janji deh Saya gak lapor polisi Ya, lepasin ya Saya kan udah kooperatif tadi Ayo dong Lepasin saya dong Hahaha Heh, lo itu aset disini Gak bakal gue lepasin kalian berdua Tapi kan Saya gak nyusahin kayak dukun ini nih Iya Lo emang gak nyusahin Tapi gue liat-liat Lo akan berguna Enggak kok enggak Saya gak akan berguna Saya di komplek aja nyusahin warga saya mulu Apalagi disini Pasti gak berguna deh Yakin? Ya yakin lah Jadi maunya dilepasin nih Iya mau Abis dilepasin Gue suruh pulang mau Ya mau dong Terus gue tembak? Iya mak Eh, kalau itu mah gak maulah Jangan gitu dong Hahaha Kita tunggu sampai mereka datang bawa harta itu Karena Nyawa kalian berdua Bakal gue tuker dengan harta itu Waduh Kalau mereka gak mau nuker sama saya Gimana? Soalnya Mereka itu sentimen loh sama saya Ya berarti Nanti lo gue tembak Ya jangan dong Kalau enggak Saya mau deh Jadi anak buahnya juga Gimana? Hmm Menarik Ah, tapi enggak Takutnya nanti lo gak berguna Hahaha Apa sih? Dari tadi ngomongnya muter-muter disitu aja Eh, ngomong apa lo? Eh, enggak, enggak, enggak Enggak ngomong apa-apa kok Aduh Mati deh saya ini Waduh Lama-lama kok jadi gerah begini ya Gimana gak gerah, Din? Gak ada angin Malah dikelilingin obor begini sepanjang lorong Berhenti dulu deh, Wan Aneh haus nih Tit, bagi air dong Gue juga dong, Tit Iya, Wan Kita berhenti dulu deh Ini kok Kita masih gak ketemu ujung lorongnya ya Padahal udah jauh banget kita jalannya Iya, ya Sebenernya Ada gak sih harta itu? Jangan-jangan Cuma cerita doang, Pak Aneh yakin Pasti ada, Tit Gak mungkin Cerita itu cuma dongeng doang Teka-tekinya aja rumit Pasti gak semua orang bisa tahu kan Iya sih Ehm Awas, Wan Aneh yang ngeliat, Kotip Aneh yang ngeliat, Kotip Cuma gak tahu kalau ada tombol Ehm Jebakan ya Wah, kalau begini Saya jadi yakin Kalau harta itu bener-bener ada Eh, emang kenapa, Pak? Seperti kata Tito, Din Kayak di film-film Biasanya Harta karun kan Dijaga pakai jebakan-jebakan Supaya gak bisa dijangkau oleh sembarang orang Nah, bener kan? Ini tuh kayak di film-film Hehehe Yaudah Kalau gitu Kita harus lebih hati-hati lagi ya Ayo deh Kita lanjut Sampai jumpa di film-film-film-film-film-film-film Eh, ada ruangan tuh kayaknya Ehm Kayaknya masuk ke situ deh Nanti dulu, Wan Coba liat lagi, Wan, teka-tekinya Ehm, teka-teki selanjutnya itu Ehm, merpati hilang air ya Waduh Apalagi tuh ya Ehm Mana rasa petunjuknya pasti di dalam ruangan itu, Pak Nah Bisa jadi sih Tapi gak tahu, Wan Akan ada jebakan apa lagi di dalam sana? Bener tuh, Wan Iya, Wan Harus dipertimbangin dengan mateng sebelum masuk ke situ Audah, gini aja Ana masuk Nanti kalau ada sesuatu yang terjadi sama Ana Ana teriak Dan kalian harus nyelamatin diri ya Eh, jangan gitu lah, Wan Audah, gak pepe, Din Ini semua kan Ana yang mau Biar Ana lah yang ambil resiko Ya, kena, Wan Ayo ya, Tit Yaudah Kalian tunggu di sini ya Loh Kok gak ada suara apa-apa ya? Waduh Wan Sutri kenapa ya di dalam? Wah Jangan-jangan Wan Sutri kenapa-napa? Yaudah Saya coba cek dulu deh ya Eh, Pak, Pak, Pak Jangan, Pak Jangan Tahan dulu, Pak Harus dipikirin mateng-mateng Nanti kalau terjadi sesuatu sama Pak No juga gimana? Iya, bener tuh, Pak Udah sini Saya aja yang masuk Eh, jangan juga, Tit Kita gak tahu Ada ancaman apa di dalam Daripada kita bingung, Din Udah, gak apa-apa Gue ajalah yang masuk Jangan, Tit Bener kata Udin Hei, hei, hei Udah, udah Gak apa-apa Saya aja yang masuk Loh, jangan juga, Pak Gak apa-apa, Din Saya ini udah tua Jadi saya siap Kalau emang harus terjadi sesuatu sama saya Kalian masih pada muda Kalian harus terus melanjutkan hidup Jalan kalian masih panjang Udah gak apa-apa Pak No Hati-hati ya, Pak Di dalam Iya, Pak Kalau ada sesuatu terjadi Langsung teriak aja ya, Pak Yaudah Saya masuk, ya Pak No Hati-hati ya, Pak Iya, Din Wala, kok Pak No Ente gimana sih, Wan Bercandanya tuh gak lucu, tau gak Iya nih Kalau Pak No kenapa-napa, gimana Parah, Ente, Wan Lewatan bercandanya Kasian kan tuh, Pak No Ya, terus gimana dong Anda kan gak tahu Anda kira kalian yang coba masuk Aduh, aduh Pak No Maafin aneh, Pak Eh, Pak No mah gak kayak Pak RT, Wan Mana bisa dibanguni pakai cara itu Iya, iya Aduh Terus gimana dong Di dalam aman gak, Wan Iya, iya Aman kok di dalam Tapi Tapi apa, Wan Ah, udahlah Kedalam aja dulu Yaudah, yuk Kita gotong aja Pak No ke dalam Iya, yuk Waduh Di, di sini dapetin mati ya Wah Makin ngeri aja di tempat Mana banyak tangkorak manusia juga lagi Udah Kita istirahat dulu aja deh di sini Tit Bagi air lagi dong Iya, gue juga, Tit Makin gerah nih Aus banget Aneh juga ya, Tit Aduh Udah kelamaan nih kita nunggu Tapi kok mereka masih belum juga keluar sih Hehm Heh, lu nipu kita ya Walah Nipu apa lagi sih Mereka gak ke rumah ini kan Loh Mana saya tau Kan udah saya bilang Saya gak tau mereka kemana Mereka cuma bilang Mau nyari rumah Yang ada merpati putihnya Nah, dari simbol di depan kan Ya, ini rumahnya Ah, banyak omong loh Heh, lepasin ikatannya Hah, beneran nih Saya mau dilepasin Iya Lu bakal gue siksa Karena udah berusahaan ibu gue Eh ya, jangan dong Aduh Udah Biarin deh Jangan dilepas Udah Ikat saya aja Daripada disiksa Daripada disiksa Eh, eh, eh Dia kenapa tuh Bos, lebih baik Nanti aja disiksanya Takutnya adukun itu Mau mengeluarkan jurus Jadi lebih baik Kita berjaga-jaga Oh, oke, oke, oke Eh, jangan dilepasin dulu Kalau gitu Sepertinya Dia lagi meditasi, bos Meditasi ya Eh, merpati hilang arah Terus nasib kita gimana nih Mana pano pingsan lagi Entesiwan gara-garanya Iya, meditasi Anda lagi coba menganalisa Eh, eh Eh, merpati hilang arah Mungkin maksudnya merpati hilang arah itu Ya, mereka sendiri yang kebingungan, Wan Bisa aja lu, Bon Gak tau, udah Udah pasrah lah Campe banget Merpati hilang arah Hei, kenapa, Pak? Pano udah sadar, Pak? Pano, Pak Pano, kenapa? Pano Teka-tekis selanjutnya Artinya apa, ya? Merpati hilang arah Kunci keabadian Di bawah orang mati Eh, Din Bon Lo ngerasa gak sih, Pak Pano kok tiba-tiba jadi aneh gitu ya? Iya, ya, Din Dia bangun-bangun Langsung kayak ketakutan begitu Mana ditanyain diem aja lagi Jadi ngeri kok, Din Takutnya Pano kesambet Eh, jangan sembarangan lu, Bon Kalau ngomong Eh, Merpati hilang arah Eh, yang lain menghadap ke sana Cuma satu aja yang terbalik Dan arahnya juga beda dari yang lain Eh, mungkin maksudnya Merpati ini Kalau dilihat Hanya Merpati ini Yang arahnya beda sendiri dari yang lain Hei, hei Ayo coba kesini Bantu saya Gimana, Pak, Na? Wan Coba kamu puter Merpati yang ini, Wan Samain Kayak yang lain arahnya Eh, oke-oke, Pak Ayo 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 Coba, Wan, ngantian, Wan Ayo coba sini Waduh Susah banget Coba, Lo, Din Walah Lu aja gak bisa Apalagi kuat, Din Halo, Wan Coba tuh puter Aduh Tenaga gue udah habis, Din Udahlah yuk Kita pulang aja Gak jadi kaya gak apa-apa dah Daripada mati disini Kehabisan oksigen Air minum juga habis lagi Merpati hilang arah Eh, Din Pak Noko jadi kaya batu ya Gak tau juga gue, Din Dari tadi aneh banget Lihat tuh Dia kaya ketakutan gitu Jika abadian Di bawah orang mati Peti mati itu Oh iya Kayaknya peti mati itu yang dimaksud Ayo, ayo Coba memandu saya Bon Coba ambil obor, Bon Ini pak Ini pak Em, gak ada apa-apa disini Ayo coba Geser peti itu Masih gak ada apa-apa juga disini Aduh Tinggal satu lagi Kalau di bawah peti itu gak ada juga Saya gak tau lagi deh Maksud tukar teki itu Ayo coba Kita geser peti yang itu Gimana Pak Noko Gak ada apa-apa ya Aduh Udahlah Pulang aja yuk Lubang ini Seperti lubang kunci Tapi kuncinya dimana ya Ehm Wan Coba Wan Pisau yang tadi mana Wan Ayo Tit Tolong ambilin pisaunya Tit Ini pak Ehm Gimana pak Ehm Wah Ternyata pisau ini adalah kunci Aaaaaah Eh Kemana hantu-hantu itu Itu terang banget tadi dalam Atajangan-jangan Ayo ayo Coba kita masuk ke dalam aja Wah Wah Kita kaya Kita jadi orang kaya Jadi orang kaya gue Jadi sultan Iya tit Wah Kita orang kaya baru di komplek Ya Aina makin kaya Aina bakal jadi orang terkaya si dunia Wah Wah Ternyata harta ini Nyata adanya Aina bakal Aina bakal jalan-jalan Aina bakal jalan dan kami Disini mah, gak ada ojek online, bos Eh, iya ya, kan kota mati Aduh, terus gimana nih? Mereka gak keluar-keluar juga sampai sekarang Apa mau coba disamperin aja, bos? Aduh, gak usah lah Udah, kita tunggu aja disini Kalau sampai besok gak keluar-keluar juga Baru kita masuk ke dalam Aduh, apaan sih? Pagetin aja Eh, kenapa lo? Eh, gak apa-apa kok, cuma mimpi buruk Jangan cuma macem-macem loh ya sama gue Kalau masih sayang sama nyawa lo Tau nih, bikin jantungan aja sih Gak tau apa Kalau mereka ini bakal nyiksa kita Tenang, tenang Nah itu kan gila Coba lo bantu gue Lo bisa nerawang gak? Mereka lagi pada ngapain dibawa sana? Waduh, kalau terikat gini mana bisa nerawang? Mau dilepas aja, bos Eh, jangan, jangan, jangan Nanti dia malah ngeluarin jurus lagi Udah biarin aja Lagian kan dia gila Nanti malah salah terawang lagi Kan malah repot Aduh Wah, udah abis aja nih kopinya Gak terasa ya Iya, kapur Hmm, yaudah deh Saya pulang dulu aja deh Kalau gitu Eh, jangan dulu Saya masih takut dan khawatir Khawatir kenapa lagi? Kan udah ngopi Harusnya udah makin tenang dong Hmm, saya takut orang-orang jahat itu datang lagi kapur Kalau saya sendirian Nanti kalau diapa-apain sama mereka gimana Gak ada yang nolongin Gak ada yang nolongin Gak ada yang nolongin Kularin aja jurus mustika Jurus apa tuh? Jurus mustikabur Hehehehe Aduh, udah deh Kapur temenin saya dulu Sampai bos pulang Ya, tapi kan saya ada urusan juga Jaka Hmm, kalau gitu Saya ikut kapur aja deh Eh, ya jangan Soalnya urusan orang tua Hehehehe Gak apa-apa Saya ikut aja ya Aduh, gini aja deh Saya minta tolong dibikinin kopi lagi Hmm, tapi kopi di dalam habis kapur Soalnya dicuri anak buah Mr. Egg Tadi itu kopi terakhir Oh, gitu ya Hmm, kalau gitu kita tunggu aja deh Tunggu apa kapur? Kayaknya sebentar lagi tukang kopi keliling lewat deh Eh, kan dia udah punya tempat sendiri Ngapain keliling lagi? Eh, iya ya Ah, kalau sepima pasti dia bakal muter, Jaka Hmm Kaya raya Wah, dari sultan sekarang Harta gue gak bakal habis nih tujuh turunan Bokap gue bakal kelewat ini mah kayaknya Ayo, nama kita jadi melintir Temen-temen anak pasti gak nyangka nih atas pencapaian anak Hei, hei Ayo, kita bawa emas-emas ini Takutnya nanti ada jebakan lagi Eh, ayo ya ya Ayo, Din Bon, Din Kita bawain harta ini sebanyak yang kita bisa Eh, ayo ya Eh, Bon Dengan harta sebanyak ini Gak kira-gak kira lo mau beli apaan pun Hah, kalau lo mau buat apaan, Din? Gue mah mau bikin rumah yang gede aja Bon di kampung Terus, gak usah tinggal lagi di komplek Gue mau hidup di desa aja Lebih tentrem Terus, gue mau beli motor sama mobil Supaya kalau mau kemana-mana gampang Gak jalan laki-laki Hei Wah, gak nyangka ya Gue bakal jadi orang kaya atas jadi payah gue sendiri Eh, gak sendiri sih Bareng-bareng Ah, tapi tetap aja Kalau dilihat emasnya sebanyak ini mah Gue yakin Gak bakal habis tujuh turunan Ehm Kayaknya Gue bisa beli rumah baru deh Terus beli banyak angkot Biar jadi juragan angkot Jadi Gue gak perlu lagi tuh narik angkot Tinggal nunggu setoran aja Wah, wah, wah Bener-bener gak kebayang dah Hidup gue bakal berubah drastis Lihat emasnya banyak banget begini mah Yang jelas Aina bakal beli banyak pesawat nih Abis itu Aina bikin maskapai sendiri Sutrisno Airtlane Hahaha Aina harus beli rumah Pak RT langsung nih Supaya dia gak tinggal di komplek lagi Jadi gak ada yang ribet deh urusan pajak Nanti yang ngantiin tugasnya Biar Pak Ana aja Hahaha Emang enak lah jadi orang kaya Semua yang Ana mau bisa dibeli Ehm Ehm Oh, udah cukup belum ya Ehm Ah, lanjut lagi lah Biar bisa beli mulut orang-orang yang suka juletin Ana Hahaha Gak nyangka Saya bakal punya tabungan buat hari tua saya dan Pak Arjo Ehm Sebelum itu Saya bakal rapiin pos ronda dulu Supaya nyaman ngerondaknya Abis itu Saya mau bangun rumah di sebelah rumah saya buat Pak Arjo Jadi Saya bisa pantau kegiatan dia Abisnya Dia gak mau sih Tinggal di rumah yang udah dibangun Wan Sutri Nah, setelah itu Saya bisa benerin rumah orang tua saya di hutan larangan Dan merapihkan makamnya juga Nanti kalau masih ada sisa Saya juga mau memugarkan cadet tuju Sekaligus rapihin makam Tarmin Udah yuk Kayaknya udah cukup deh Tapi masih banyak banget Pak No Iya Pak Kita kan belum tentu bisa kesini lagi Bener tuh Udah ayo Itu yang kalian ambil nilainya juga banyak kok Kita gak akan bisa bawa semua emasnya Ayo udah yuk Haa Iya iya dah Gepah Ayo ayo Kita baru-baru keluar dari sini Sebelum tempat ini runtuh Ayo cepat Waduh Waduh Gimana nih Pakai acara gempa lagi Apa Kita keluar aja dulu bos Dari rumah ini Jangan Kita harus tetap nunggu disini Udahlah Gempa gini aja pada takut kalian Aduh Ayo dong Lepas ini ketan saya Saya gak mau mati disini Biarkan saya hidup bebas Enak aja lo Lalu harus tetap disini Apapun yang terjadi Bagian kok Mereka lama banget sih Padahal kan tinggal serok aja Terus masukin tas Selesai Apa Jangan-jangan Mereka sengaja dilama-lamain ya Eh Kalau kamu gak ambil peta itu Mereka pasti cuma sebentaran doang Lawang petanya aja dicuri Jadi mereka harus mecahin teka-takinya dululah Mana banyak banget lagi Aduh Udah Diam loh Jangan bikin gua tambah marah Ayo Bukain dong Tolongin saya Saya masih harus ngurusin warga di komplek Jangan biarin saya mati disini Ayo dong Bukain dong Siapa yang mau jadi orang kaya Gue Siapa yang mau jadi orang kaya Gue Jadilah orang kaya yang bisa terus berguna Siapa yang mau jadi orang kaya Gue Siapa yang pulang-pulang jadi sultan Yang sultan mah cuma anak doang Kalian mah tetep aja kiss Sekarang mah Udah gak kiss min laki wan Iya ya bener Keluar dari sini Hidup kita bakal berubah Yoi bon Mungkin bukan cuma hidup yang berubah Tapi muka juga jadi tambah ganteng Di mata cewek-cewek Pano Kenapa pak Dari tadi kok Kayak ketakutan gitu sih pak Pano lagi mikirin apa sih sebenernya Saya gak apa-apa kok tit Apa Pano takut jadi orang kaya Mana ada si wan Jadi orang kaya masa takut Ya takut jadi orang kaya yang gak berguna tit Eh ya juga sih Apa ya Pano Enggak kok tit Terus Pano kenapa Saya gak apa-apa kok din Apa Pano takut sama gempa Enggak juga kok bon Oh saya tau Pasti Pano takut gak bisa pulang dengan selamat ya Karena udah bawa parang yang bukan miliknya Enggak din Biar gimana pun Gak bisa saya pungkiri Saya butuh uang untuk hidup din Begitu juga parjo Ah udah gak apa-apa Ayo kita hibur panel lagi aja Siapa yang mau jadi orang kaya Gue Siapa yang mau jadi orang kaya Gue Jadilah orang kaya Yang bisa terus berguna Siapa yang mau jadi orang kaya Gue Eh eh tolong dong Buka ineketan saya ini Kalau dukun ini mah gak usah gak apa-apa deh Saya masih mau hidup Lu bisa diem gak Mau gue dor lo Bos Apa kita gak sebaiknya keluar aja dari rumah ini dulu Ah Lu lagi Saya khawatir Rumah ini akan runtuh bos Apalagi bangunan ini juga udah tua Nah Betul tuh Daripada kita malah mati semua disini Nanti gak jadi orang kaya loh Dia bener bos Yaelah Siapa sih yang rekrut orang ini Eh Kalau lo takut Mendingan pulang aja seorang sendiri Eh Jangan dong bos Yaudah Makanya diem aja loh Aduh Ternyata capek juga ya Mau jadi orang kaya Ini namanya perjuangan Din Tapi ngomong-ngomong Kaki gue udah lemes banget nih Gak kebayang gue sama si Tito Yang bawa segitu banyak Masih kuat loh tit Hehehe Sebenernya gue juga kecapean bon Cuma gak enak aja ngomongnya Hehehe Mana gempanya gak berhenti-berhenti lagi Lama-lama ngeri juga gue Hehehe Aduh Tapi anak gak kuat nih Udah deh yuk Kita istirahat dulu aja deh Ya Mau sih istirahat Tapi ini masih gempa won Emangnya ini gak ngeri Ngeri bon Tapi anak gak mau juga Nyinggalin mas-mas ini disini Liat tuh pano Dia pasti ketakutan juga Iya kan pano Saya gak apa-apa kok bon Kalau emang mau isi rahat dulu juga boleh Tuh kan Sudah deh ya Istirahat dulu Eh bon Gue kalau berhasil bawa emas-emas ini Gue bakal jadi juragan angkot bon Kalau gue mah mau buru-buru pindah aja deh Tid dari komplek Biar gak ketemu pak lehnya Udin Hahaha Kalau aneh mah Mau beli rumahnya pak RT aja Biar dia yang angkat kaki dari komplek Eh tapi kan dia masih di atas Dia pasti nungguin kita juga buat minta jatah Wah iya juga ya Apa nanti kita ikut aja ya pak RT Terus kita tinggalin aja disini Ya jangan gitu juga lah Tid Biar begitu Tuh dia pak leguat tuh Ya habisnya nyebelin aja din kerjaannya Eh lah 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 Kok gempannya makin kenceng Ayo deh kita beru-beru pergi dari sini Iya iya yuk Gue gak mau mati disini Pak 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 Udah pak Sini biar saya bawain karungnya pak Pak nge bawa opor aja ya Oh iya iya din Makasih ya Aduh Gimana nih Gempannya kok makin kenceng Tapi mereka belum keluar juga Bos Sepertinya kita memang harus keluar dulu bos Mengingat bangunan ini sudah tua juga Ah oke oke lah Kita tunggu di luar aja kalau gitu Loh 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 Ini saya gak dilepasin dulu nih Eh jangan gitu dong Tolongin saya dulu dong ini Aduh Gimana nih Saya gak mau mati disini Eh Eh Aduh Eh Pak Jo Ngomong dong Jangan diem aja dari tadi Aduh Gimana sih kamu ini Saya juga gak tau harus berbuat apa Udah gini aja Sekarang kita berdiri dulu Terus pelan-pelan Jalan keluar dari sini Hmm Oke oke deh Eh udah berhenti ya gempannya Terima kasih Juga loh ya Hahaha Kamu ini gimana sih Bukannya nolongin saya dulu Tadi kalau rumahnya runtuh Terus saya mati di dalam Gimana Pasti nanti kamu duluan Yang akan saya hantui Lagi tidur Tak hantui Lagi makan Tak hantui Lagi minum Tak hantuin Lagi mandi Eh Jangan deh kalau itu mah Eh Gempannya udah berhenti belum Yaudah Lu masih hidup gak Ya masih Yaudah Masa berisik deh Daripada guador lo Mau Bos Apa kita masuk lagi aja Eh gak usahlah Nanti gempa lagi Terus keluar lagi Capek bolak-balik Alah Bilang aja Kamu takut mati juga kan Hahaha Penjahat macam apa kamu ini Eh Mati kok takut Lo mau mati Jangan 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 Maaf Saya cuma bercanda Kok bercanda Udah Makanya diem aja lo Kayak dukun itu dong Anteng aja Iya 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 Eh Kamu gak capek apa Berdirimu lo Kakek saya pegel nih Akhirnya Berhenti juga ya Gempannya Jadi Kita tetap bakal Jadi orang kaya Hahaha Yaudah Istirahat dulu dah Pinggang anak gak kuat Iya yuk Kayaknya pulang-pulang dari sini Gue encok nih Aduh Lu sih Mambilnya gak kira-kira Sampai tiga karung begitu Makanya Jangan seraka Eh Kapan lagi Din Ada kesempatan Ah semprul Iya sih Hahaha Pak No Saya mau tau Sebenernya Pak No kenapa sih Dari tadi gak mau cerita loh Iya ya Lagian kan Kempannya juga udah berhenti pak Tapi masih keliatan khawatir begitu Emang apa sih yang Pak No khawatirin Pak No biasanya cerita Em Gak apa-apa kok Bener nih pak Iya bener Din Saya gak kenapa-napa Yaudah Jangan kaya orang lagi khawatir gitu dong pak Iya pak Kita kan jadi kepikiran Ngeliat Pak No kayak begini Yaudah yuk Mendingan kita lanjut aja Supaya gak kelamaan juga Takutnya Pak Arter di luar sana Ngelakuin hal-hal aneh Eh Iya juga ya Yaudah yuk Eh Udah-udah pak Udah Biar saya ada yang bawain Bunya Pak No Oh Iya deh Din Yaudah Itu obode Ditinggal disini aja pak Udah gak begitu gelap kok Iya Din Waladalah Kok kayak kapal pecah begini ya Wah Benerarti gempanya disini Lebih terasa kenceng Din Eh 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 Tapi Satu yang harus kita inget Apa tuh Tit Kita jadi orang kaya Yaudah lah yuk Kita nyanyi lagi kalau begitu Ayo pimpin wan Siapa yang mau jadi orang kaya Gue Siapa yang mau jadi orang kaya Gue Jadilah orang kaya Yang bisa terus berguna Siapa yang mau jadi orang kaya Ayo Gue Siapa yang mau jadi orang kaya Gue Siapa yang mau jadi orang kaya Gue Jadilah orang kaya Yang bisa terus berguna Siapa yang mau jadi orang kaya Gue Siapa yang mau jadi orang kaya Gue Siapa yang mau jadi orang kaya Gue Jadilah orang kaya yang bisa terus berguna. Siapa yang mau jadi? Loh, Pak Nak, Pak Parjo bisa ada di sini? Sebenarnya ini yang membuat saya khawatir, Bon. Sebenarnya saya tahu, Parjo datang ke sini. Loh, kok Pak Nak tahu Parjo datang ke sini? Jadi, waktu saya bangun dari pingsan saat kita di ruangan yang ada peti mati itu, saya didatangi Parjo di sana. Parjo bisikin saya kalau ada Mr. Egg yang menunggu kita di atas. Itu yang bikin saya cemas. Karena kan hanya ada satu jalan untuk keluar. Terlebih lagi, Parjo juga bilang kalau dia dan Pak RT lagi ditawan sama Mr. Egg. Itulah kekhawatiran saya. Dan benar saja, sekarang kita harus menghadapi masalah ini. Hei, ambil tuh karung hartanya. Kalau mau teman kalian selamat, cepat selahkan semua harta itu. Jadi, kita nggak perlu ada pertumpahan darah di sini. Gimana? Enak kan? Enak aja, nggak bisa leh. Iya, enak aja. Gue udah capek-capek ngambil nih. Udah mah kegerahan, keausan. Elu lagi, main minta gitu aja. Nggak bisa. Hei, Ainteng nggak tahu kan? Kalau di peta itu ada teka-teki yang harus diselesaikan. Coba, Ainteng sekarang tahu nggak? Arti tulisan di peta itu. Sekarang, ngapain gue pusing-pusing harus ngertiin itu? Kalau harta itu aja udah ada di depan mata. Udah cepat, selahin semua harta itu. Atau, teman lu gue dor. Hei, Pana, mau ngapain? Jangan mau, Pak. Kita udah mati-matian buat ngambil harta itu. Jangan, Pak. Bukan gimana-gimana, Wan. Saya khawatir sama Parjo. Takut dia diapa-apain sama mereka. Coba kamu lihat. Dia lagi ditodong begitu. Demi keamanan. Lebih baik kita serahkan aja semua harta ini. Dan kita bisa pulang dengan selamat, Pano. Kalau kata saya, mendingan jangan deh, Pak. Jangan. Emangnya Pano lupa. Parjo kan sakti, Pak. Nggak mungkin lah dia bakal tinggal diam. Dia pasti bakal ngelawan, Pak. Eh, 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 eh. Jangan coba-coba mundur dulu ya. Eh, orang tua. Udah bener tadi. Sini, Maju. Selahin. Kalau berisi harta itu. Terus silahkan pulang dengan tenang. Ayo cepat. Jangan. Jangan ada yang ngasih. Kita udah capek. Anda juga udah keluar duit banyak buat ini. Anda nggak mau ngasih sepeser pun buat ente. Iya. Gue juga nggak mau. Gue mau ngerubah hidup gue. Gue capek jadi orang susah mulu. Gue juga nggak mau, ah. Enak aja, lo. Nggak mau susah. Mau enaknya aja. Nggak bisa. Yakin? Yakin? Kalian nggak mau ngasih harta itu? Waduh. Hah? Jangan dong. Pak Noh. Tolong, Pak. Jangan biarin saya mati di sini. Saya punya istri, Pak. Jangan biarin istri saya jadi janda lagi, Pak. Tolong. Pak Noh. Diam, lo. Pak Noh. Jangan, Pak. Percuma. Pak, saya yakin. Kalaupun kita ngasih karung harta ini ke mereka, pasti mereka akan tetap ngabisin kita juga, Pak. Nggak mungkin. Kita dibiarin pergi gitu aja. Ayo, Pak. Bono bener. Dia pasti cuma mengertak doang. Tapi, Wan. Selama ini kan, dia udah sering banget menyerang kita dan membahayakan kita semua. Tapi, Pak. Bener kata Bono tadi. Pasti percuma. Nah. Ayo sini, Pak. Bapak pasti lebih bijak. Ayo, ayo. Bawa sini. Pak Noh, jangan, Pak. Hei, udahlah. Jangan dihalang-halangin. Ayo sini, Pak. Ayo. Nggak. Dia nggak bakal ngasih karung harta ini ke lo. Hei, jangan kalian kira gue cuma gertak, ya. Aduh, aduh, aduh. Tolong, tolong. Saya punya istri di rumah. Aduh. Eh, percuma tau nggak? Eh, gimana maksudnya? Percuma. Mereka nggak akan ada yang mau dengerin perintah kamu. Yakin saya? Terus? Udah, saya aja sini yang ngasih perintah. Mereka pasti bakal nurut sama saya. Soalnya, saya ini kan RT. Iya kan? Kalian pasti nurut kan sama saya? Bener nggak? Saya kan ketua RT kalian. Iya kan? Iya, iya, iya. Kita pasti nurut kalau Pak RT yang nyuruh mah. Iya, bener tuh. Kita sebagai warga pasti nurut atas perintah pipiran di komplek, yaitu Pak RT. Bener banget. Lebih setuju kalau yang merintahin Pak RT aja. Tuh, denger sendiri kan? Udah, makanya lepasin ikatan saya ini. Biar saya ambil karung-karung isi harta itu. Terus, saya kasihin ke kamu. Gimana? Betul dong? Enak aja. Lu pikir lu itu siapa? Berani-berani dia ngarahin gue. Nggak bisa. Bos, tapi dia ada benarnya juga, bos. Supaya nggak kelamaan juga. Keliatannya, mereka lebih nurut sama ketua RT-nya. Hmm, gitu ya? Iya, bos. Supaya kita nggak lama-lama di sini dan bisa segera pergi. Hmm, oke deh. Eh, lu lepasin deh ikatan dia. Yang satunya jangan. Sini, Bon. Punya kamu aja dulu kasih ke saya. Biar dia percaya dulu sama kita. Jadi, kita bisa pikirin langkah selanjutnya. Ntar dulu. Tapi Pak RT bener kan? Nggak mau ngakal-ngakalin kita juga kan? Iya, Pak RT. Jangan nipu kita lho ya. Tenang aja, Napa Siwan. Iya, Bon. Lagi kondisi begini, kita harus saling percaya satu sama lain. Nah, denger tuh kata orang tua. Hmm, yaudah, Bon. Kasihin dulu aja deh. Aduh. Woy, kalian ngomong apa sih bisi-bisi begitu? Cepetan, bawa ke sini. Iya, iya. Sabar dikit, Napa Si. Ini saya lagi ngebocok nih. Udah, sini, Bon. Nih, lihat sendiri kan? Kalau saya yang nyuruh, mereka pasti nurut deh. Yaudah, sini kasihin ke gue. Gue mau lihat. Nih. Eits, enak aja. Emangnya cuma kamu aja yang mau kaya. Saya juga maulah. Asik. Saya jadi orang kaya. Dasar pada Oon. Mau aja saya akal-akalin. Walah, mana karungnya? Kok hilang? Ah, apa? Ah, tubuhku. Aduh. Aduh. Apa saya udah meninggal ya sebenernya? Aduh. Eh, day tuti. Istriku. Aduh, aduh. Gimana ini? Kayak enggak meninggal iya. Aduh. Eh, woy. Kalian ini gimana sih? Itu orang lari kok malah pada diem aja. Kejar dong. Aduh. Aduh. Tangan kosong kalau berani. Oke. Oke. Terima kasih telah menonton. 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 Minggir-minggir lo, minta tidur Hei, tolongin anak dong ini Ayo cepet, masuk ke mobil Tabrak aja mereka, supaya kita bisa pergi dari sini Gimana bos, dapatkan hartanya Hah, bos, hei, Aente itu teman anak Kenapa malah di pihak dia Ya, dia mau ngasih bagian lebih besar daripada elusut Trisno Udahlah, jangan pernah berharap pada manusia Eh, somplet bener, Aente ya Awas aja nanti kalau ketemu di luar sana Habis, Aente ya Makasih ya, berkat bantuan lu Gue bisa dapetin harta ini Ini sebenernya adalah harta milik leluhur gue Sinaja gila, tapi dicuri oleh yang katanya 3 orang kesatria Yang sekarang tersisa tinggal namanya Aja Enak aja, dia mau jadi pahlawan buat rakyatnya Tapi mengorbankan orang lain Akhirnya, 3 kesatria itu menerima akibatnya kan Termasuk masyarakat sini juga Mereka terkena kutukan oleh leluhur gue Tidak mungkin seperti itu Orang mencuri pasti ada alasannya Dari cerita yang saya pernah dengar Dulu masyarakat di sini dipekerjakan oleh seorang raja Dan mungkin leluhur kamu itu si raja gila Tapi mereka tidak dibayar dengan layak Nah, kesatria itulah yang akhirnya berusaha memberontak Dan melepaskan belenggu yang ada pada masyarakat di sini Hahaha, dasar pendongeng Percaya aja lu sama cerita begituan Heh, bagian lu akan gue kasih setelah sampai ke markas ya Baik bos Ayo semuanya, ambil dan masukin karung-karung mas itu ke mobil Kita cabut Aduh, apalagi ini Kalian semua harus pergi dari sini Tinggalkan harta itu jika mau selamat Karena harta itu tidak akan pernah bisa keluar dari kota ini Alah Udah lanjut, jangan dengerin Mereka gak bisa berbuat apa-apa ke kita He he he, apa-apaan nih Gimana nih bos Harta itu tidak akan pernah bisa keluar dari sini Lebih baik kalian pergi dari sini Waduh, repot nih Katanya harta ini gak bisa dibawa keluar dari sini Gimana nih wan Aina juga gak tau tit Cepat keluar dari sini Sebelum nyawa kalian jadi taruhannya Udah Sana kalian balik deh Loh, kok ini bisa sampai di sini balik Gue gitu loh Hahaha Wah, wah, wah Ternyata kalian lagi ya Udah sana Bener kayak yang mereka bilang Harta ini tuh Gak akan pernah bisa keluar dari kota ini Karena Emang udah dituliskan di surat wasiatnya Yaitu peta itu Kalian emangnya gak ngecek bagian belakang petanya Coba deh, coba deh di cek Coba terangin bagian belakangnya Terus dilihat di tempat gelap Oh, fosfor ya Betul tit Eh, coba hatiin tulisan ini Harta yang ada untuk rakyat Rakyat akan selamanya menjadi milik rakyat Siapapun yang berusaha membawa keluar harta ini Maka tidak akan selamat Nah, bener kan? Kalian ini terlalu nafsu dengan harta Sampai mengesampingkan nikmat yang udah kalian dapat Balak benar Harta selalu membuat hubungan persaudaraan terpecah Ehm, Udin Kamu kalau punya harta ini mau buat apa? Gue mah mau bikin rumah yang gede aja Bon di kampung Terus, gak usah tinggal lagi di komplek Gue mau hidup di desa aja Kalau kamu Bon, harta itu untuk apa? Kalau gue mah Yang jelas mau beli rumah dulu di kawasan elit, Din Biar gak ketemu Pak Lelu Nah, kalau kamu tit Mau buat apa harta itu? Kayaknya gue bisa beli rumah baru deh Terus, beli banyak angkot Biar jadi juragan angkot Kamu gimana, Wan? Aneh, harus beli rumah Pak RT langsung nih Supaya dia gak tinggal di komplek lagi Jadi, gak ada yang ribet deh urusan pajak Coba, kalian semua sadar gak? Dengan adanya harta ini Kalian semua ingin menjauh satu sama lain Itu akan membuat hubungan persaudaraan kita di komplek juga kandas begitu aja Eh, iya ya Kok gak kepikiran kesana ya? Iya ya, Din Gue kok egois banget ya Harta, harta Kenapa engkau begitu dahsyatnya? Bisa memecah belah persaudaraan Bahkan perpecahan di dalam satu negara Hei, udah pergi sana Malah pada nyimak lo Cepat, pergi dari sini Bos, lebih baik kita selamatkan diri dulu Toh, mereka juga gak akan bisa bawa harta itu kan? Aduh, buang-buang anggaran aja dah Hah, ayolah kita cabut dari sini Ingat ya, urusan kita masih belum selesai Tunggu ya, apa yang bakal gue lakuin sama kalian berikutnya? Ayo udah sana pergi deh Hush, 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 hush Ayo balak, aku entah kok bisa sampai sini sih? Gimana ceritanya? Gue dapet informasi dari anak buah lo Makanya, gue sama si dukun itu langsung nyusul Numpang pesawatnya Mr. X Hah, kok bisa? Ya, lo kayak gak tau gue aja Kan ahli strategi Terus, batemana? Karuk emasnya kan kamu bawa tuh Oh, dia lagi nangis tuh disana Yaudah deh, kita coba samperin aja yuk kesana Iya yuk, emang dia nangis kenapa sih? Makasih ya atas bantuannya Kayak yang udah gue bilang kan Mereka ini adalah orang-orang baik Dan mereka juga sebenernya kurang pengetahuan soal harta itu Makanya, terjadilah hal seperti ini Sebenernya, dari cerita rakyat disini Harta itu hanya mengelabui aja Karena ada yang lebih penting dari harta itu yang harus dijaga Yaitu, batu keabadian Tapi, karena hasrat manusia Saat ngeliat harta sebanyak itu Mereka udah dibutakan Oh, gitu ya Yaudah lah yuk Kita pulang aja lah Terus, kita pulang gak bawa apa-apa nih Emangnya lo gak denger, Tatit-Tit? Aduh Oh, Datit Kayaknya Harta itu emang bukan milik kita Iya, iya dah Iya yuk Lebih baik Kita tengok Pak RT dulu Ayo balak Antar kita kesana Ayolah Gak nyangka Hidup saya hanya sesingkat ini Belum lama nikah Belum punya anak Udah meninggal Walah, dia kenapa tuh? Pak RT Pak, bangun Pak Saya disini, Din Pak Tolongin saya Pak RT Udin Bangun Pak Aduh Pak No Gimana ini? Apa Pak RT udah meninggal ya? Pak Lek Jangan pergi Pak Maafin Udin Pak Lek Maafin saya juga ya Kalau saya seriusahin kamu Sama warga di komplek juga Saya merasa Sangat bersalah Udah berbuat gitu, Din Dia belum meninggal kok Apa? Beneran? Iya bener Kok kamu tau, Joe? Ruhnya dia keluar Tapi gak tau cara kembalenya Waduh Kok bisa? Jadi Tadi itu Dia nabrak salah satu sosok Rakyat disini Yang bikin ruhnya itu Keluar tiba-tiba Gitu ya Kamu bisa bantu gak, Joe? Saya coba ya, No Ayo, ayo Semuanya menjauh Bantu Gitu Garo Gitu Gitu Wah, ini beneran Saya bisa kembali lagi Iya Pak RT Hah, kamu ini gimana sih? Bukannya nolongin saya dari tadi? Kenapa baru pada dateng sih? Kalian pasti pada ngomongin bagi hasil tanpa saya kan? Iya kan? Ayo, sekarang mana sih ini hartanya? Pokoknya saya harus dapat 10% Cepat Juh, kamu keluarin lagi aja deh runya Pak RT Eh, wala, jangan gitu dong Pak Noh Saya cuma bercanda kok Maaf ya Audahlah ya, buruan Kita pulang sekarang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax